Yo ma bro, kalian pengen AM tembakan kalian kayak gini Bisa ngekill banyak dan auto win Let's go ma bro Ya udah tonton sampe habis Karena gue akan tunjukkan settingan dan sensitivitas gue Di warzone mobile ini ma bro Yo what's up ma bro, apa kabar semuanya Jadi kali ini ma bro, gue bakal bagiin settingan atau sensitivitas gue di warzone mobile ini ma bro Karena pas pada saat di konten atau di live stream kemarin itu Banyak sekali yang minta ma bro ya oke Jadi yaudah deh, gue bagiin aja deh buat kalian ma bro ya Walaupun ini masih awal banget game yang rilis But so oke ma bro, ini gue udah menemukan yang menurut gue lumayan enak ma bro ya oke Yo langsung aja gue buka setting ma bro Gue awali dengan buka grafik dulu ma bro ya Ini settingan grafik gue ya Untuk kalian yang nge-lag ya Pastikan max frame rate atau fps kalian tuh yang uncap atau 60 fps Pokoknya yang paling tinggi lah ma bro ya Ini yang paling tinggi ini sekarang ini uncap ma bro ya Ini pokoknya di atas 60 fps ya harusnya ma bro Visual quality karena gue ini Pasti tergolong burik ma bro grafiknya Ini gue pake HP ROG 6 ma bro Android ya Ini Android memang lebih burik lah daripada yang Apple sekarang ma bro Gue gak tau kenapa Tapi ya gue pake yang high ini ma bro Karena cuma yang high sama mid doang ini Yang ke-unlock ma bro ya Ya semoga aja dalam waktu dekat udah bisa ke-unlock semua Bisa dibenerin Bisa lancar ya Bisa ditingkatin lah performanya ini game ya ma bro Oke Ini paling penting ini juga Allow high resolution aset streaming over mobile data plan ini Kalian yesin aja ma bro ya Misalnya kita di dalam game ini Gue gak tau ini hoax apa fakta ma bro ya Nanti misalnya kita semakin lama main Di warzone mobile ini ya Kita main 3-4 game lebih Itu lama-kelamaan itu kayak Data-data di dalam gamenya itu kayak ke-download gitu ya Jadi memori ingatan ke dalam HP kalian ma bro Ya gue gak ngerti sih Tapi yang gue rasain sih Gambarnya sama aja Tapi ada yang rasain begitu Jadi semakin lama kalian main itu Gambarnya akan semakin bagus ma bro Dan ada petunjuk juga di loading screen itu Menunjukkan kalau kita emang harus main yang lumayan lama ma bro ya Pas kita main di dalam gamenya itu Nanti gambar atau mapnya itu Lama-kelamaan akan ke-render dengan sendirinya ma bro Dan disini field of FOV Ini semakin tinggi FOV kalian Berarti nanti semakin luas ma bro ya Pandangan kalian Ya bagusnya sih paling tinggi aja kalian pakai Tapi itu memang mengepengaruhi sensitivitas kalian juga Jadi nanti kemungkinan ada perbedaan settingan atau sensitivitasnya ma bro Oke Kita lanjut oke Kita ke kontrol sekarang Langsung buka aja kan setamai shootnya nih ma bro Kalau kalian mau melihat ya Ini gue main dengan 4 jari Karena gue main di HP ya ma bro ya 4 jari Ini tembak Sama jokok Ngeslide itu ada di kiri atas Lompat Ngescope Sama ngepro itu ada di kanan atas Terus untuk ngarah-ngarahin Dan lari Ngesprint itu Ada di kanan bawah Analog di kiri bawah ma bro Kalian bisa lihat sendiri ya Dan multiplayernya harusnya disamain aja Biar ntar gak bingung Biasanya kalau kita atur Better Royalnya itu Multiplayernya itu mengikuti sendiri ma bro Oke Kita lanjut nih ma bro Oke kalian bisa ikutin disini ma bro Settingan gue Nah ini auto mental ini Penting juga ma bro ya Karena pas awal-awal main Pasti ini on ma bro Gue agak Kesulitan dengan ini Soalnya pas kita nabrak tembok itu Nanti jadi auto naik Auto manjat ma bro ya Nah itu jadi Agak menyulitkan diri gue ya Mengganggu lah istilahnya ma bro Jadi ini mendingan offsin aja Parasut ini terserah kalian sih Kalau kalian masih ngelek-ngelek ya Kalau gue kan masih agak-agak apa ya Kadang gira suka kebalik Ada bugnya masih ada Jadi gue lebih ke auto aja ya Tapi nanti misalnya udah lancar banget Kemungkinan gue bakal manualin parasutnya Ya karena emang bagusnya manual sih ma bro ya Oke lanjut Disini juga auto crouch ini Mendingan di offin aja Soalnya nanti jadi auto crouch Misalnya kita Kita mukanya obstacles gitu ma bro Oke Auto equip armor Terserah sih ma bro ini mau di Auto apa enggak ya Tapi kalau misalnya kalian baru main ya auto aja sih Ya biar simple lah ma bro Sprint to stand Nah ini juga penting ma bro Soalnya misalnya kita dari Jongkok Dari ngeprone Misalnya kita mau Auto berdiri Langsung lari lagi Ya dengan analog kita Ini harus dinyalain ma bro Oke ini penting sekali Kamera rotation mode Gue di CODM Selalu pake akselerate ya ma bro ya Soalnya kalau akselerate itu Tergantung kecepatan apa ya Tangan kita nge-swipe Si layarnya ma bro Oke Nah kalau misalnya fix itu Dia nge-aruh misalnya lo mau swipe Cepetnya itu tetap sama ma bro ya Kayak sensitivitasnya Tapi kalau di CODM gue biasanya pake Akselerate ya Ini gue masih bingung nih Gue mau pake fix atau akselerate Karena gue masih belajar pake fix Baru di warzone mobile ini ma bro ya Tapi ya kebanyakan orang-orang bilang Bagusnya kalau misalnya Kalian mainnya pake hp Soalnya kan layarnya kecil ma bro ya Ya itu bagusnya sih pake yang akselerate ma bro Tapi kalau misalnya kalian Pengguna ipad Pengguna hp-hp besar Ya pake fix aja lah ma bro ya Pake fix lebih bagus lah Lanjut Kalian bisa liat ini Ya Settingan gue Gue scroll-scroll aja ma bro Kalian bisa Mengikuti Ya Sprinting door bash Ini juga menurut gue penting Soalnya misalnya kita nabrak pintu Kita gak perlu kayak mencet Pintu sampai kebuka dulu Baru kebuka gitu loh pintunya ma bro Jadi kita cuma perlu Tabrak aja pintunya Kalian bisa nge-slide ke arah pintunya Atau nge-sprint ke pintunya Itu langsung untuk kebuka ketabrak gitu loh Ya Atau Jedor lah Boleh wah bro Nah kalian bisa liat Eh masih situ nyalain aja sih menurut gue Karena ini Menurut gue lumayan kebantu ya Nah gyroscope Juga Misalnya gyroscope kalian nih Ada problem Ya User gyroscope Gue juga sering ada problem lah bro Itu biasanya Kalian atur aja misalnya Kebalik Gyroscope kalian Ini bisa Di reverse axis Ya Jadi no Atau yes ma bro Ya nanti kalian ubah-ubah Nanti Pasti di in-game itu Bakal kubah sendiri ya Dan ini sensitifitasnya Kalian bisa liat ya ma bro Oke Ini masih ada bugnya Gyroscope Tapi gue udah tau Cara nge-counternya lah Untuk sementara Waktu sampai bener-bener Difix ma bro Ya Ini sensinya Kalian bisa liat ya Silahkan Dan ini Misalnya Kalian masih error Ini caranya itu Dibalik ma bro Nah dibalik gini Nah dibalik kayak gini Nah dibolak-balik ya Layar kalian Gyroscope udah Oke Interface Kalian bisa liat disini ma bro Nah heat marker size Ini pas kita nembak ma bro Itu ada heat marker ya Putih-putih Biasanya itu Itu menurut gue Kalian smallin aja Karena Misalnya terlalu besar Itu Mengganggu sih Tapi Ya bagusnya itu Biar kalian tau Kalau tembakan kalian tuh Masuk ma bro Ya bisa diatur lah Disini ma bro Transparansinya juga ya Tapi bagusnya Digedain aja ya Biar kita tau Kalau misalnya kita Itu tembakannya Masuk ke musuh ma bro Fix joystick Gue di on-in aja ma bro Karena gue Kadang suka lepas joysticknya Kalau misalnya off ya Oke Ini cocok banget sih udah Kalian bisa ikutin Dan yang terakhir ini Sensitifitas ma bro Lanjut ya Nah ini sensitifitasnya Kalian bisa ikutin Bisa enggak ma bro Ini gue ingetin Sekali lagi Gue pake device ROG6 ma bro ya Android ya Belum tentu ini Cocok sama iPhone kalian Belum tentu sama HP Android kalian ya Belum tentu cocok sama Tablet atau iPad kalian ma bro Misalnya kalian mau ngikutin gue Silahkan ikutin Tapi misalnya ada Kesulitan sedikit gitu Menurut gue sih Perlu di adjust lagi ya Diubah lagi ya Jadi kalian bisa copy Abis itu Kalian cari nih apa Nggak enaknya dimana Nah itu bisa Kalian atur lagi Misalnya Sensinya kekencangan ya Kalian nanti bisa kurangin Misalnya keberatan Bisa dinaikin sensitifitasnya Oke Ya Semoga kalian paham ma bro Dan abis ini Gue akan menunjukkan gameplay Untuk kalian ma bro ya Yuk Silahkan dipelajari Gameplaynya Dan Settingan ini Silahkan di copy ma bro Let's go 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 Hero gue Tidak Hero gue guys Sniper rifle Oke Santi dulu guys Yang penting temen Jangan pada nge-fit aja Soalnya ini Alcatraz Kan itu Ngurangin Apa Maksudnya ada nyawanya Lama bro Alcatraz Ini 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 Di atas Cucop Kejar Kejar Mantap Mantap bro Tunjukkan skill kita ya Di map Alcatraz ini Yang penuh dengan Barbar Oke Saya kasih paham ya Musuhnya Jauh banget Jauh banget Cis Makan gue Enemies dropping into the A.O. Adonai membuat A.O. shot kalau misalnya ada yang kenok nih sama musuh tunggu dia self-revive kita baru gas mabro ya supaya kita masuk kawan kilnya Oke mantap di omabru aneh main rindep tim pungsu kompak pumpung mencar kayak semua emang gitu cuy kalau merendam got gas inbound save some relocated and I'll be dropping into the air kasih tau yang seru-seru mabro nah namusia mabro aduh rilat kejar 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 dia hilang cuy hilang wabru musuhnya kemana ya dia dua-dua Oh no Kas Nah bro Santuy Di atas kita ada nih harusnya Serius Harusnya di atas kita ini ada nih Terima kasih Terima kasih Kalem 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 Tahan dulu Jadi tembak Jadi tembak dulu Nice Let's go ma bro Tata aja ya kita bantai-bantai manusia player asli Ya Kalau depan-depanan beginilah jadinya ya Tanpa kena bokong ya kan Mantap jiwa ma bro Langsung aja kita ratain oke Kok ez banget bang musuhnya gak seru anjir Ya lu mainin aja dulu Ini player loh serius Lu ez Lu ngeliatnya pada ez Karena lu mungkin ngeliat gue kali ya Ini sambil lah Main lah 17 kill Dan ini gue ajaknya solo sih Tapi Gak juga Gak juga Pas terakhir-terakhir itu Kalo gak ada temen gue Yang menjadi pancingan gue gak bisa sih Kayak gitu Oke Mantap ma bro Lumayan lah Alcatraz dapet segini Ya Oke gimana ma bro Mantap gak Yaudah ma bro ya Makasih banget ya Udah menonton Kayaknya kita ujung untuk video kali ini ma bro Dan untuk kalian pengen top up game CODM Top up game arena breakout Mobile Legends Free Fire Atau game lainnya Langsung aja ke website gue www.wadzstore.com Antap kalian lagi cari akun game Sultan Langsung aja follow instagram Subscribe kita jebel titik Ya See you mah bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax